Bapak-Ibu sekalian, hensi-hensi kami dengan produksi dari musuh, itu diproduksikan salah satunya untuk kita melakukan pencegahan. Awalnya kita berpikiran bagaimana kita memproduksi suatu hensi-hensi sifatnya lebih stabil dan yang memberikan aktivitas sebagai perlindungan. Ya, bisa kata kan bisa memberikan perlindungan 99% terhadap kuman, terutama di tangan, karena tangan merupakan orang rumput kita yang selalu bersentuhan dengan apapun. Nah, perbedaan dari kita dengan produk yang lain, salah satu kita melakukan kemujian, yaitu salah satu kemujiannya, yaitu kestabilan. Kita berupaya kestabilan itu akan terus tetap terjaga, walaupun kondisinya dalam tanah ekstrim, walaupun bisa dikatakan ya, kondisinya tidak sesuai lah dengan penyimpanan, tapi ada rakoh di dalam tetap berupayakan setinggi 70%. Jadi kita melakukan beberapa kali kemujian, supaya ada rakoh tetap stabil di atas 70%. Untuk gel-gel yang biasanya ada di pasar itu, apakah memang biasanya tidak karena alamat disimpan dan juga kurang, apakah memang seperti itu? Kita tidak mengetahui secara jelas, tapi dari punya kami, kami menyatakan bahwa produk kami itu sudah kami lakukan kemudian, supaya kestabilan tetap terjaga, tetap di atas 70%. Karena kalau misalnya dilihat sendiri produk kami ini, jika sudah berlama-lama pun dipakai dalam ruangan, ketika ditarikkan atau diambil dari tutup botolnya, tetap terasa seperti dingin. Nah, dingin tadi itu mendidikasikan bahwa kadar rakoh masih di atas jelasin 70%. Dan saya sudah beberapa kali, saya juga melakukan sama tim saya, ini ada Bu Ilela, ada Bu Heni, dan Bu Suhasmi. Mereka, Bu Suhasmi itu melakukan dari kimia, yang melakukan pengujian kadar rakohol, juga Bu Heni juga dari kimia farmasi, dan juga ada Bu Lialela sebagai formulator kami. Nah, jadi sudah kami lakukan pengujian, dan ini stabil. Ini stabil ke jangka waktu yang lama. Nah, jadi sesuai dengan S-Pajian. Kedepannya ini gimana, Pak? Yang kami harapkan, kedepannya ini dapat diproduksi lagi secara massal, ya, sehingga nanti bisa menjadikan sebagai income generatif usuh, yang kedepannya untuk dapat dipakai oleh masyarakat, dengan harga yang sangat terjangkau. Oke, di bajak dari saya. Untuk saat ini sudah dipakai di mana saja, Pak? Untuk saat ini kita masih memakai secara internal. Nah, namun saya sudah berupaya di sini, ada Henspace, Henspace itu sudah kita merek dagangkan, ya, ke Kemenkumham, dan kita sudah melakukan namanya izin edar dari Kemenkes, ya. Sebelumnya kita berkira sama dalam produksi secara massal. Secara massal itu mengatakan produksi skala industri. Ya, kita berkira sama dengan salah satu industri punya alumni. Sehingga bisa memproduksi sampai dengan seribu liter. Sekali seribu liter itu bisa sampai puluh ribu botol. Nah, itu yang bisa kita, ya sudah kita lakukan saat ini. Tapi untuk penggunaan, untuk saat ini, masih digunakan secara internal. Namun kami harapkan kedepannya, ini sudah diperjual berikan. Secara nilai ekonomisnya ini, apa bisa lebih murah dari harga pasaran, mengingatkan N-Sanitizer juga sudah banyak. Maksudnya peran isu untuk membantu pemerintah, kan, mungkin harganya di bawah pasaran atau bagaimana, Pak? Kita harga, kalau saya katakan harga di bawah pasaran, tidak, tapi harganya kompetitif. Karena kita menyatakan bahwa produk kita itu sudah terjaga kestabilannya. Ya, kita harapkan nanti dengan produk-produk yang lebih kecil, mungkin ini skalanya 500 mili, yang produk yang mungkin hanya sekitar 60 mili, ataupun dengan, ya bisa kita katakan dengan pocket ya, pocket produk yang bisa masuk ke dalam kantong, itu mungkin, ya lebih murah lagi harganya. Karena kami juga menggunakan jeling agent khusus, kita katakan di sini. Sehingga lebih stabil. Ya, bukan kalau menyatakan dengan produk lain, tidak ada jeling agentnya, sebenarnya ada, tapi kami menggunakan jeling agent dengan situasi tertentu, sehingga ketika dipakai pun di tangan, dia tidak lengket pun di tangan, berbeda.